Prosedur, apa namanya, prokesinya harus seperti apa? Prosedur pengajuan tatap muka itu seperti apa monumnya? Seiring telah diberlakukannya pembelajaran tatap muka PTM terbatas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat beserta para komisioner dan satgas di kantor KPAID pada Jumat 20 Agustus 2021. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto menegaskan bahwa pihaknya bakal melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka agar berjalan secara maksimal. Ia menyebut, pengawasan dilaksanakan guna melakukan perbaikan-perbaikan ketika hasil kunjungannya banyak menunjukkan hal-hal yang harus dibenahi. Kami, wisata pemimpin dan juga para satgas melakukan rapat bagaimana rapat ini adalah kita membahas perihal pelaksanaan tatap muka terbatas di Kabupaten Tasikmalaya karena memang hari ini Bapak Kabupaten Tasikmalaya sudah memperkenankan untuk sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari sini dalam perangka menjalankan fungsi yang tertulam di dalam pembelajaran tatap muka untuk keberadaan pengawasan, maka kami akan memperkenankan pengawasan dalam perangka untuk bisa memberikan pola maksimal dalam pembelajaran tatap muka yang hari ini terkenal di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, tim liputan inilah TasikTV mengabarkan.